Lokasi yang namanya Komplek Kars GMPF Secara umum, secara sentimentologi, gamping pasti ada sesuatu yang tumbuh sebagai pabriknya. Mau gamping beneran pabrik gamping yaitu rib atau longsoran-longsoran dia pasti ada sesuatu sebagai sumber. Ini ya, kawan-kawan kan lihat ada tren yang seperti ini nih, terus dia. Jadi sebelum plioplistosin, ini semua cekungan-cekuan yang keisi sedimen-sedimen sebenarnya. Dan begitu plioplistosin, yang gunung-gunung yang tadinya ada di sini, dia bergerak ke arah sini karena penunjamannya terus maju. Itu apa cocok misalnya yang mau dijadiin produk semen? Jadi kalaupun kita ketemu kars area model kayak Kendeng atau Cibinong gitu, apa semuanya yang harus kita tambak? Kita bisa ikutin dari timing kapan dia ditentuk di mana, kan bisa ditrip. Apa kabar Indonesia? Kira-kira! Kira-kira! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no!